Hai guys kembali lagi di channel anak rantau guys kali ini kita sedang berada di pergabunan timun kita guys ya Alhamdulillah berbuat berbuah lumayan lebat guys untuk rotasi kita ambil tiga sudah hari sekali panen guys biar ke ketuaan ya bisa dilihat ya guys daunnya terlalu subur guys ini untuk pengalaman aja guys karena biasanya di Jawa kita sebelum panen sudah dikocor dulu ini kita nyoba disini guys kita praktekin sebelum berbuah kita kosor juga guys ternyata kurang efektif guys karena tanah disini ternyata lebih subur dari tanah di Jawa tanah kami di Jawa guys di daunnya terlalu lebat guys jadi mungkin kedepannya kalau kita sempat kita akan pruning daunnya guys ya untuk memulai usaha kita harus menekuninya guys harus kita besarkan dengan penuh cinta usaha apapun itu mau tani peternak ataupun berdagang guys harus mencintai apa yang kita kerjakan kebaratnya tuh kita usaha seperti kita merawat anak kita besarkan dengan penuh kasih sayang dengan penuh perhatian apapun nantinya kalau sudah besar dia mau durhaka atau berbakti itu urusan belakangan ya tentunya kita berharap dia berbakti berbuat baik kepada kita begitu juga usaha kita harus membesarkannya dengan penuh perhatian dan cinta dengan tekun telaten apapun nanti hasilnya itu di luar kuasa kita guys ya kembali lagi ke pertanian ya guys kita kali ini mencoba untuk rotasi kocor dua kali panen baru kita kocor kemudian semprot sesuai kebutuhan hamannya apa guys disesuaikan tulis ini hamannya ulat kita semprot dengan racun ulat aja guys untuk bagi pemula yang kurang tahu tentang penyemprotan bisa tanya pas beli obatnya itu guys di toko obat kendala tanaman kalian itu apa gitu sharing sama penjual obatnya biasanya dia tahu guys bagi teman-teman yang mau berbagi pengalaman silahkan tulis di kolom komentar guys kami juga pemula ini guys butuh saran kritikan masukan silahkan tulis di kolom komentar aja guys jangan sungkan-sungkan ya untuk buahnya sendiri Alhamdulillah guys lumayan lumayan lebat lah walaupun tak selebat daunnya guys tuh bibit cabai guys kita rencana disamping mau ditanemin cabai ini baru baris yang berbuah dua baris baru guys timun yang sudah berbuah Hai eh eh dan ada tiga baris lagi yang belum berbuah guys kita tanam belakangan soalnya enggak bareng karena waktu dan tenaga yang sangat terbatas guys ya jadi kita anak-anak namanya untuk sampingan aja guys Hai saat ada sisa waktu luang atau hari libur kita merawat tanaman guys tuh lagi pada metik is tulis saya guys jadi buat teman-teman anak muda khususnya atau yang sudah tua tapi baru mulai untuk merintis usaha usaha apapun itu guys tani berdagang ternak atau apapun itu maka jangan terlalu takut dengan resiko atau kendala-kendala kedepannya guys karena kendala itu pasti ada kita jalanin dulu ketika kendala itu datang baru kita pikirkan solusinya gimana jangan belum mulai udah mikirin kendala ini kendala ini kendala itu gak akan mulai-mulai guys contoh kecilnya aja kita pertama awal mau bertahan nih guys disini kita cerita sedikit ya kita bingung mau menjualnya itu kemana karena disini jauh dari pasar sekitar dua jam dari pasar kita bingung mau jual kemana kita mulai aja dulu setelah setelah kita tanam tumbuh kelihatan buahnya orang-orang pada datang sendiri guys minta sekilo dua kilo kemudian kita titipin juga di warung-warung terdekat guys Alhamdulillah sih sampai saat ini kekurangan gitu guys kekurangan stok karena kita tidak fokus untuk bertanya guys kadang-kadang ada orang hajatan juga pesen ke kita soalnya harga kita buat agak miring guys untuk timun kita jual hanya lima ribuan untuk disini udah miring kalau di Jawa udah mahal banget segitu kalau dari petani lima ribu kita bisa di Jawa dari petani dua ribu guys di pasar sekitar lima ribuan lah disini kita jual langsung ke konsumen lima ribu pasaran disini tujuh ribu tapi kita masih masih dapet laba lah banyak lah labanya karena modalnya untuk timun ini jadi sangat sedikit kemudian bubuknya juga kita ngambil jadi kotoran kambing kita guys bubuk gratis terus NPK kita dapat subsidi dari pemerintah sini guys walaupun kita berantauan tapi karena kita apa ya disini jarang yang bertani jadi sayuran mahal guys kemudian kita bertani kan orang-orang seneng gitu kita diberi pupuk ada juga sih pupuk kandang tapi belum kita pakai karena kita masih banyak stok guys kemudian benih juga kemarin dikasih benih cabe ya terima kasih pemerintah kampung sulung yang sudah memperhatikan kita guys walaupun kita sebagai berantau ya jadi kalau mau berusaha apa-apa jalan aja dulu guys nanti ketika timbul masalah kita pasti akan timbul juga solusinya guys ini kita lagi panen guys hanya nggak terlalu banyak karena cuma dua baris paling satu karung satu karung gitu guys tapi rotasi tiga hari sekali jadi lumayan aja sih ya sekian dulu guys jangan lupa like comment and subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih